Bismillahirrahmanirrahim Ada cerita baik lisan maupun tulisan dalam kitab-kitab kuno, dalam sejarah manapun, sampai saat ini yang mengatakan bahwa Yesus menulis atau menyuruh orang untuk menulis akan ucapan atau ajaran-ajarannya. Cenikiawan Perjanjian Baru Modern telah menyimpulkan bahwa kitab-kitab Injil tertulis melewati empat tahap dalam pembentukannya. Prof. Perjanjian Baru James Douglas Grandin, juga Henry Wonsbrook, Master di Santa Bennett Hall, Oxford, Sarjana Alkitab, Pastor Katolik Roma, dan biarawan dari Biara Ampleford. Dengan buku-bukunya mengenai tradisi lisan Injil. Ada buku The Oral Gospel Tradition, kemudian buku Jesus and The Oral Gospel Tradition, juga Eusebius dalam buku The Church History, dan seterusnya. Tahap pertama adalah tradisi lisan. Tradisi lisan adalah informasi budaya dan sastra yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan cara dari mulut ke mulut dan berjalan selama puluhan tahun atau ratusan tahun. Informasi budaya dan sastra ini termasuk diantaranya cerita-cerita tentang Jesus. Misalnya, anekdot tentang Jesus menyembuhkan orang sakit. Kemudian Jesus berdebat dengan lawan-lawannya. Kemudian cerita-cerita yang dikaitkan dengan Jesus. Yang membentuk tradisi lisan. Berkembang dan beredar pada lingkungan umat Kristen awal setelah kemangkatan Jesus. Papias, seorang apostolik yang dirosulkan pada abad kedua masehi, berkata, Karena aku tidak meyangka bahwa hal-hal dari kitab-kitab akan membantuku sebanyak hal-hal dari suara yang hidup, yaitu lisan, dan berkelanjutan. Lihat di Ecclesiastical History of Eusebius Pemperius, chapter 3.39. Lihat juga Richard John Buckham, cendekawan senior di Ridley Hall, Cambridge, dengan tulisannya Papias and the Gospel, Early Christian Archive. Pendapat lama para ilmuwan abad ke-20 menyatakan bahwa pada zaman Papias, pernyataan tertulis atau teks berupa kitab dianggap lebih rendah daripada pernyataan lisan. Lihat juga Demeritus, Prof. Lofty Alexander dari University of Shelfield. Dalam bukunya, The Laughing Voice, Skepticism Toward the Written World, Sebuah tinjauan dari buku Richard Buckham berjudul Jesus and the Eyewitnesses. The Gospel and Eyewitnesses testimony menyatakan kebijaksanaan umum di dunia akademi adalah bahwa cerita dan perkataan Yesus beredar selama beberapa dekade secara lisat, mengalami penceritaan ulang kembali, dan mengalami tambahan hiasan-hiasan yang tidak terhitung jumlahnya, sebelum akhirnya dituangkan secara tertulis bahan Injil. Perhatikan Injil Lukas, pasal 1, ayat 1-4. Tiavillus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Selanjutnya, ayat ini menceritakan curhatan Lukas kepada sahabat penanya, si Tiavillus. Lukas bilang di mana saat itu sedang ngetrend penulisan peristiwa-peristiwa yang berasal dari saksi mata, yang melalui lisan, yang belakangan kita sebut sebagai Injil. Kemudian Lukas memutuskan untuk ikut-ikutan, menyelidiki dan menulis Injil. Sekarang saya ingin memberikan ilustrasi mengenai apa yang akan terjadi pada cerita-cerita dari tradisi lisan, yang juga terjadi pada cerita-cerita yang akan menjadi sumber awal dari Proto Injil. Ada sebuah game permainan jadul, biasanya di pesta ulang tahun yang dinamakan permainan telepon, yaitu sekelompok remaja duduk melingkar, remaja pertama menceritakan sebuah cerita, cerita singkat kepada teman yang duduk di sebelahnya. Kemudian yang duduk di sebelahnya itu menceritakan kepada yang duduk di sebelahnya lagi. Dan seterusnya, sampai kembali lagi orang yang memulai cerita. Selalu ada cerita yang berubah-ubah dalam proses menceritakan kembali dari seseorang kepada orang lainnya. Dan setiap orang akan tertawa menyaksikan perubahan-perubahan yang terjadi. Sekarang bayangkan aktivitas yang sama, yaitu menyampaikan cerita-cerita lisan, ini terjadi bukan di ruang tamu, seperti game di atas tadi, yang terbatas dengan 10 remaja pada suatu sore, tetapi dihamparan kekaisaran Romawi sekitar 2.500 mil, dengan ribuan peserta, kemudian dengan berbagai latar belakang, berbagai perhatian, berbagai konteks yang berbeda, bahkan beberapa di antaranya harus menerjemahkan cerita itu dalam bahasa yang berbeda. Terjadinya pembiasaan cerita dari tradisi lisan dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, terlihat jelas dalam Alkitab Bible saat ini. Banyak informasi yang berlainan, bahkan bertentangan dalam Alkitab Bible. Ini buktinya, perhatikan. Pertama, siapa yang menghasut Daud untuk menghitung para pejuang Israel? Dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 1 mengatakan Allah yang menghasut. Akan tetapi di 1 Tawahik 21 ayat 1 mengatakan Iblis yang menghasut Daud. Kemudian kedua, apakah Yosua dan orang Israel merebut Jerusalem? Kitab Yosua pasal 10 ayat 32 mengatakan iya. Tapi kitab Yosua juga pasal 15 ayat 63 mengatakan tidak. Kemudian apakah Jesus memikul salibnya sendiri? Pertanyaannya. Yohanes pasal 19 ayat 13 mengatakan iya. Akan tetapi Matius pasal 27 ayat 32 mengatakan tidak. Kemudian apakah hukum Musa bermanfaat? 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan iya. Tapi Ibrani 7 ayat 18 mengatakan tidak. Kemudian apakah Yesus berdoa untuk mencegah penyalipan? Di Matius 26 ayat 29 juga Markus 14 ayat 36. Kemudian di Lukas 22 ayat 42 mengatakan iya. Tapi Yohanes 12 ayat 27 mengatakan tidak. Kemudian apakah bayi Yesus terancam di Jerusalem? Matius 2 ayat 13 sampai ayat 23 mengatakan iya. Tapi Lukas 2 pasal 21 ayat 40 mengatakan tidak. Hal kontradiksi seperti ini terjadi ratusan. Ratusan kali. Panik gak? Masa gak panik? Orang ratusan. Ini adalah bukti pembiasan dari tradisi lisan. Seperti dalam game telpon terjadi juga pada Alkitab Bible. Pada tahap kedua tradisi lisan mulai ditulis. Berupa kumpulan-kumpulan. Seperti kumpulan mujijat-mujijat Yesus. Kumpulan ucap-ucapanan Yesus dan selanjutnya. Di samping tradisi lisan yang juga terus berjalan. Itu tahap kedua. Kemudian tahap ketiga. Orang Kristen awal mulai menggabungkan koleksi teks dengan tradisi lisan. Kedalam apa yang bisa kita sebut proto-injil. Tahap keempat. Para penulis injil menggunakan proto-injil tadi. Yaitu koleksi teks kuno tersebut. Juga tradisi lisan yang masih beredar. Untuk menghasilkan kitab-kitab dalam Alkitab. Tulisan-tulisan tersebut kemudian dipromosikan sebagai wahid. Dimana penulisnya dianggap sebagai alat yang digunakan roh kudus atau Tuhan. Ketika materi tulisan dianggap tidak relevan. Maka diingatkan bahwa penulis sejatinya adalah roh kudus. Kemudian dilegalisir oleh doktrin ineransi Kristen. Doktrin ineransi Kristen. Suatu doktrin Kristen yang menyatakan bahwa Alkitab tidak mengandung kesalahan. Atau seratus persen benar. Atau kitab suci tidak membenarkan apapun yang bertentangan dengan fakta. Disini awal mula kelumpuhan akal manusia oleh doktrin agama. Konsep ilham tanpa batas. Dimana gereja meyakini dirinya atas tuntunan roh. Sampai abad kedua masehi. Akhir orang-orang Kristen banyak menghasilkan tulisan. Baik secara anonim tanpa nama. Atau pseudonym. Itu nama palsu. Dengan menggunakan nama-nama beberapa tokoh penting dalam Alkitab. Atau apostolik yang terkena pada saat itu. Partik seperti itu tidak pernah dikatakan sebagai tipuan. Atau penipuan. Di backup pelindungan doktrin ineransi ke Alkitab tadi. Banyak orang yang meninggalkan gereja. Karena menganggap ineransi ke Alkitab. Itu doktrin pokoknya Alkitab adalah benar. Juga interpretasi literal dan absolut. Meski sangat tidak meyakinkan. Aneh dan mustahil untuk dipercaya. Demikianlah ilustrasi tercitanya begitu banyak tulisan-tulisan kuno. Yang berasal dari abad 1 masehi hingga abad 2 masehi. Utamanya penjajian baru. Dari seluruh wilayah Kaisaran Romawi. Yang tulisan-tulisan tersebut keseluruhannya dianggap religi. Oleh kelompok-kelompok Kristen dengan segala perbedaannya. Atau perubahannya. Karena efek dari permainan telepon tadi. Sampai disini kitab-kitab kuno itu belum berbentuk kodeks. Atau bendel dari beberapa kitab. Jadi masih berupa kitab-kitab yang terpisah-pisah sendiri. Seperti kitab Markus sendiri, kitab Markus sendiri, kitab Lukas seni, dan seterusnya. Sejauh menyakut penjanjian baru. Tidak akan ada kitab-kitab kuno itu tanpa gereja yang menciptakannya. Karena begitu suburnya dan banyaknya tulisan-tulisan itu. Maka gereja perlu memilih. Memilih kanon. Yaitu memilah kitab mana yang dianggap suci atau benar. Dan mana yang dianggap tidak benar atau tidak boleh disucikan. Dari tulisan-tulisan kuno itu. Proses pemilahan itu disebut dengan proses kanonisasi relatif berlarut-larut. Dan sangat fleksibel atau mudah berubah-ubah. Juga terpisah regional. Itu tidak global. Perwilayat. Ada kitab yang diakui sebagai kitab yang diilhami. Ada yang tidak diakui sebagai kitab yang diilhami. Para bapak gereja yang menentukan tanpa rasa malu atau kritik. Bagaimana bisa? Nah, sebagian kitab ditetapkan sebagai kanonis, disucikan. Dan yang lainnya tidak. Padahal sumbernya sama. Yaitu budaya lisan. Dalam interaksi yang tampaknya berputar-putar antara proses historis dan teologis. Gereja menetapkan 27 kitab tulisan-tulisan kuno itu sebagai normatif. Untuk kehidupan dan disucikan. Untuk perjanjian baru. Kitab-kitab yang terpilih sebagai kitab suci, Kristen, disebut dengan kitab-kitab kanonis. Sedangkan kitab-kitab yang gagal dipilih disebut dengan kitab-kitab aprokif. Eusebius menggambarkan situasi awal abad keempat. Dia merasa bebas untuk menggunakan kitab-kitab yang disengketakan secara otoritatif. Sehingga kanon dan wahyu otoritatif belum merupakan hal yang sama. Itu keadaan yang digambarkan sejarawan Eusebius. Dalam kata lain, penetapan kanonisasi tidak digubris. Bapak-bapak gereja beralilan genostik pertama yang memperselisihkannya. Atas penetapan kanon tersebut. Kemudian juga uskup Marsyot. Yang berpendapat bahwa Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru adalah dua umum yang berbeda. Perselisian yang lebih nyata timbul di gereja barat. Yang dari Roma dengan gereja-gereja timur. Alexandria atau Asia kecil. Clement dari Alexandria. Seorang teolog di akhir abad ke-2. Menunjukkan tidak peduli tentang kanonisasi yang ditetapkan. Ditemukannya manuskrip berbentuk kodeks. Yaitu kumpulan beberapa kitab menjadi satu. Satu bendel. Diasumsikan itu sebagai awal dari kanonisasi. Ada kodek yang namanya Marsyot Nirenan. Ada Muratorian Fragment. Ada Pesita. Ada kodek Vatikanus. Ada kodek Sinaiticus. Ada kodek Alexandrinus. Ada kodek Ifrem Nescritus. Yang perlu diingat. Tidak ada dua kodek dari kodek-kodek tersebut. Yang sama isi kitab-kitabnya. Catat itu. Berulang konsili selama ratusan tahun. Untuk mencari kesepakatan bersama. Baru pada abad ke-5. Gereja Barat sementara. Sepakat mengenai kanon perjanjian baru. Dimana kitab wahyu. Kitab terakhir dari perjanjian baru. Diterima gereja timur belakangan. Sampai di sini. Bukan berarti Alkitab Bebel abad ke-5. Sama dengan Alkitab Bebel yang ada pada saat ini. No, no. Dari 5.800 manusia di perjanjian baru. Yang terkumpul hingga saat ini. Hanya sekitar 50. Yang berisi keseluruhan 27 kitab perjanjian baru. Seperti saat ini. Itu pun jumlah pasal dan ayatnya tidak sama. Kalau dibuat kronologi selengkap. Ubahan kanonitas. Setiap perabad sangat panjang dan membosankan. Kita langsung menuju ke abad reformasi Kristen. Martin Luther. Panglimanya umat protestan. Pada abad 16. Martin Luther merasa terganggu. Oleh 4 kitab. Yang disebut sebagai Anti-Legomena Luther. Memperdebatkan. Yaitu Kitab Judas. Kitab Jakobus. Kitab Ibrani. Dan Kitab Wahyu. Kemudian Konsili Trente. Pada tanggal 8 April 1546. Melahirkan kanon atitab Katolik Roma. Yang dilakukan melalui pemungutan suara. Dengan hasil 24 ya, setuju. 15 tidak, setuju. 16 aksen. Jadi 45 orang ini mewakili umat Kristen seluruh dunia. Tanpa pilek. Nggak dikenal pula. Anda saya persilahkan untuk memfikirkan. Sejenak Kitab Suci Agama ditetapkan dengan pemungutan suara. Macam mana? Kemudian sebelumnya ada seorang Martin Luther. Pendekarnya Kristen Protestan. Merasa terganggu. Dengan beberapa kitab yang sudah disucikan umat Kristen seluruh dunia. Selama ribuan tahun. Perubahan selanjutnya. Konsili Fatikan pertama. Tanggal 24 April 1870. Menyetujui penambahan pada kitab Markus. Yaitu pada pasal 16 ayat 9 sampai 20. Kemudian kitab Lukas. Pasal 22 ayat 19b sampai 20. Kemudian ayat 43 sampai 44. Juga penambahan di kitab Yohanes. Pada pasal 7 ayat 53. Yohanes juga pasal 8 ayat 11. Yang tidak ada dalam manuskrip awal. Sahabat silahkan berpikir sejenak. Jadi selama 2 milenium umat Kristen. Belum juga memiliki kepastian kitab yang disucikannya. Terus diobok-obok oleh bapak-bapak gerejanya. Kemudian hasil kobokan mereka. Dilindungi oleh doktrin itineransi. Doktrin pokoknya. Kalau sudah pokoknya wis angel. Angel wis angel tenang. Seorang profesor perjanjian baru. Bert D. Ehrman. Menunjukkan kesalahan-kesalahan yang disengaja. Maupun kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Dalam alkitab Bible. Kemudian birth Manning. Madger. Lahir 1914. Meninggal 2007. Madger adalah seorang sarjana alkitab dari Amerika Serikat. Profesor pada Princeton Theological Seminary. Dan penyuntik alkitab dari American Bible Society. Dan United Bible Society. Madger adalah sarjana perjanjian baru. Yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Buku Madger, The Canon of the New Statement. Adalah sebuah kajian tentang perkembangan kanon. Perjanjian baru. Dari abad pertama hingga abad 20. Buku itu sekarang tersedia di Amazon.com. Madger menyimpulkan bahwa ilham. Tidak digunakan dalam menetapkan status kanonik. Pada suatu kitab kuno. Akan tetapi merupakan hasil persaingan. Mereka para pemimpin gereja. Sering bersaing dalam dunia gereja. Jika disimpulkan menjadi satu. Bahwa alkitab Bible yang orang Kristen sucikan. Khususnya perjanjian baru. Berasal dari kitab-kitab kuno. Dari abad 1 Masehi sampai 2 Masehi. Kitab-kitab kuno itu berasal dari tradisi lisan. Dimana tradisi lisan terjadi pembiasan. Seperti game telpon tadi. Dua. Kitab-kitab kuno itu begitu banyak cal. Sehingga penggiat gereja perlu memilah. Kitab-kitab mana yang harus disucikan. Dan mana yang tidak perlu disucikan. Dengan proses yang disebut kanonisasi. Tiga. Sampai abad keempat Masehi. Dari kodek-kodek alkitab yang telah ditemukan. Tidak ada dua kodek yang sama isi kitab-kitabnya. Empat. Perselisihan penetapan kitab-kitab yang disucikan. Dalam mata lain penetapan kitab-kitab kanonis. Berlanjut terus hingga ribuan tahun. Seneribikian rupa sehingga sampai ribuan tahun. Umat Kristen belum memiliki kepastian kitab sucinya. Burst Manning Major menyimpulkan. Bukan ilham dari roh kudus. Yang menetapkan kitab-kitab alkitab bebel. Akan tetapi persaingan para bapak-bapak gerejanya. Selanjutnya kita menuju sejarah asal-usul Al-Quran. Hingga sampai di tengah-tengah kita saat ini. Dengan pendekatan antropologi budaya. Al-Quran adalah wahyu lisan. Yaitu lisan Jibril dalam bahasa Arab. Yang diperdengarkan atau disampaikan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran sebuah kitab suci yang sejak awal diwahyukan Jibril. Sampai hari kiamat. Verbalnya, ucapannya tidak pernah berubah. Ini bukan doktin. Berikut paparan penjelasannya. Perhatikan Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan kami pula yang menjaganya. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan. Membaca melalui ingatan. Atau membaca melalui media. Dan kecataannya. Satu-satunya kitab yang mudah dihafal oleh jutaan orang adalah Al-Quran. Ini fakta. Al-Quran diturunkan dalam situasi yang konkret. Dan berkaitan dengan kondisi sosial realita. kemasyarakatan. Al-Quran sudah mulai ditekskan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sesaat setelah Nabi menerima wahyu dari Jibril. Zaid bin Sabit RA. Berkata, kami menyusun Al-Quran dihadapan Rasulullah pada kulit binatang. Hadis riwayat Hakim. Manuskrip Birmingham, salah satu barang hentinya yang menurut penanggalan radio karbon berasal dari tahun 568 Masehi hingga 645 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir tahun 570 dan meninggal 632 Masehi. Al-Quran dihafalkan Nabi melalui lisan Jibril setiap malam. Abdullah bin Abbas RA berkata, Nabi SAW ditemui oleh malaikat Jibril AS setiap malam. Di mana Jibril membacakan Al-Quran kepada beliau. Kemudian hadis dari Ali bin Abi Talib. Setiap ada ayat turun, Nabi memerintahkan mereka untuk menulis. Jadi Ali bin Abi Talib, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Setiap ayat turun, Nabi memerintahkan mereka untuk menulisnya. Dan menunjukkan tempatnya ayat tersebut dalam suatu surah. Berulang Al-Bukhari dan Al-Muslim meriwayatkan penulisan Al-Quran yang baru diwahyukannya. Peperangannya Mamah pada tahun 12 Hijriah, yaitu tahun 633 Masehi, yaitu tahun setelah kematian Rasulullah, 70 kori penghafal Al-Quran, Zaid. Umar bin Khattab mengajukan usul kepada Abu Bakar, Khalifah pada saat itu, agar mengumpulkan Al-Quran dalam satu musaf, dari kodek. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Zaid bin Sabit ditugasi untuk membukukan Al-Quran. Zaid dan Khalifah Abu Bakar membuat persyaratan dalam menetapkan ayat-ayat yang bisa disalin adalah, pertama, ayat atau surat tersebut harus dihafal paling sedikit oleh dua orang. Persyaratan kedua, harus ada dalam bentuk tulisan. Jadi nggak boleh cuma dihafal doang, tapi ada tulisannya. Atau hard copy. Pada saat itu ada di batu, di tulang, di kulit, dan sebagainya. Persyaratan ketiga adalah, untuk yang tertulis, paling tidak harus ada dua saksi yang melihat saat ditulisnya. Lembaran-lebaran tersebut kemudian disimpan tangan Abu Bakar hingga Awafah, kemudian ke tangan Umar, selanjutnya ke tangan Hafsah bin Umar, kemudian ke Imam Ali. Ali bin Al-Wi Talib berkata, orang yang paling besar pahalanya dalam hal Musaf, ialah Abu Bakar. Dia adalah orang yang pertama mengumpulkan kitab Allah. Bertambah luasnya wilayah Islam, menimbulkan adanya perbedaan tiraat logat dalam membaca Al-Quran. Usman kemudian meminjam Musaf Abu Bakar kepada Apsah, kemudian memerintahkan agar disalin dalam bahasa atau logat Qurais, karena Qur'an turun dengan logat mereka. Mereka pun menyalinnya, dan membuat salinan beberapa Musaf dalam logat Qurais. Kemudian, Usman bin Arfan mengirimkan salinan ke setiap wilayah kekuasaan Islam, dan memerintahkan agar semua Musaf di luar logat Qurais untuk dibakarnya. Motif Abu Bakar membuat Musaf Al-Quran adalah kekhawatiran beliau akan hilangnya Al-Quran, karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam keperangan. Pengumpulan Al-Quran dilakukan Abu Bakar, ialah memindahkan yang semula berkebaran di kulit-kulit binatang, tulang, kelpah urma, dan selainnya. Dikumpulkan dalam satu Musaf. Sedangkan motif Usman bin Arfan dalam menyalin Al-Quran, karena banyak perbedaan logat atau dialek dalam membaca Al-Quran di daerah-daerah Islam yang terus meluas. Al-Harith Muhasibi mengatakan bahwa yang masyur di kalangan orang banyak, ialah bahwa pengumpulan Al-Quran itu Usman bin Arfan. Padahal tidak. Sebenarnya Usman hanya berusaha menyatukan umat pada satu macam wajah atau kiraat dialek. Dan itu pun setelah timbulnya perbedaan penduduk Irak dan Syam dalam cara kiraat dialek. Pemberian harakat dan pemberian titik pada huruf adalah perkembangan teknik penggabaran suatu verbal dalam teks dengan lebih tepat dan sama sekali tidak merubah verbal apalagi makna, kata, atau kalimat. Kesimpulan. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu satu. Al-Quran telah ditekskan pada masa Rasulullah yang diricek ulang oleh Rasulullah sendiri. Banyak hadisnya. Sepeninggalan Rasulullah, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar dikumpulkan dalam sebuah musab dan disusun berdasarkan surah yang telah disampaikan, ditentukan oleh Nabi. Ketiga, pengumpulan atau penyalinan Al-Quran kembali dilakukan pada zaman Khalifah Usman bin Arfan untuk meminimalisir perbedaan logat pembacaan menjadi satu dialek, yaitu dialek wise. Keempat, perkembangan selanjutnya sesudah Khalifah Rasidin adalah pemberian tanda baca yang merupakan hasil kreatifitas dan itijat agar terhindar dari ketiruan dalam membaca Al-Quran sehingga sampai sekarang ini. Kemudian kita menuju barang-barang bukti dari paparan di atas. Perkamen Birmingham Quran dan Sana'a Quran. Folio Al-Quran Birmingham dikenal juga sebagai koleksi Mingana ditemukan pada tahun 1924 dan 1929. Naskah terdiri dari empat halaman yang terbuat dari perkamen yaitu media kulit binatang yang berisi dari bab 18 atau Al-Kafi kemudian bab 19 surat Maryam dan bab 20 surat Toha dari Al-Quran. Ditemukan di daerah Hijaz yang meliputi Mekah sama Madinah. Perhatikan paperback by Emeritus Direk Hopwood dalam tulisannya The Islamic Arabic Manuscript in the Mingana Collection tanggal 1 Januari 1961. Informasi manuskrip Birmingham kami dapat dari sini. Bukan personal atau institusi Islam. Analisis radiocarbon di unit akselerator radiocarbon Universitas Oxford menghasilkan hasil penanggalan teknis yaitu rentang waktu terkalibrasi 95,4%. Menunjukkan bahwa teks tersebut berasal dari tahun 568 Masehi dan 645 Masehi. Ini adalah masa kehidupan Nabi Muhammad. Analisis Birmingham Quran Pada bagian ini kita akan membuat analisis komparatif pada empat folio kuno sehubungan dengan ayat-ayat yang sesuai dalam Al-Quran saat ini. Teknik pembandingan didasarkan pada jumlah karakter dan jumlah kata dalam naskah. Manusri zaman Nabi kita sandingkan dengan Al-Quran saat ini sesuai dengan ayat-ayat yang ada pada manuskrip. Hasilnya seperti statistik pada gambar. Ada pun fitur kata dua versi yaitu versi zaman Nabi dan sekarang mengandung kata-kata yang persis sama mengenai karakter dan kesamaannya sama dengan 100%. Akibatnya dan karena kitab suci Birmingham kuno ditemukan serupa. Ada pun fitur kata dua versi yaitu versi zaman Nabi dan zaman sekarang mengandung kata-kata yang persis sama. Mengenai karakter kesamaannya sama dengan 100%. Akibatnya dan karena kitab suci Birmingham kuno ditemukan serupa atau identik dengan Al-Quran saat ini tampak pada morfologi Al-Quran telah disimpan dengan aman selama 14 abad terakhir. Terpesona. Kemudian Naskah ini ditulis di atas sebuah perkamen sebuah kolokium jadi pertumbuhan ilmiah di kampus yang disponsori oleh UNESCO yang diadakan di Universitas Cambridge pada tahun 1976 mencoba memeriksa satu teks kuno sana manuskrip apakah mirip dengan Al-Quran Usmani saat ini melalui perbandingan analisis. Analisis dilakukan di laboratorium spektrometri Masa Accelerator Universitas Arizona Informasi sana Quran manuskrip kami dapat dari sini ya bukan personal dan institusi Islam menurut Sedeqi dan Bergman hasilnya menunjukkan bahwa perkamen memiliki 95% probabilitas pada periode antara 578 Masehi hingga 669 Masehi tabel berikutnya adalah gambaran hasil analisa sana Quran jadi seperti yang dapat dilihat pada tabel semua rasio kesamaan sama dengan 100% menunjukkan bahwa perkamen tua identik dengan Quran sekarang. Kemudian dilakukan juga komparasi antara sana'a dan Birmingham folio sebagai perbandingan antara dua perkamen lama orang memperhatikan bahwa kesamaan yang berbeda hampir sama dengan 100% kesamaan perbedaannya itu 100% menunjukkan bahwa dua perkamen lama yaitu sana'a dan manuskrip Birmingham menyajikan keidentikan yang jelas meskipun berasal dari geografisme yang berbeda secara keseluruhan menurut penyelidikan yang membuat perbandingan statistik antara dua folio Quran kuno dan Quran sekarang melahirkan tiga kesimpulan penting satu dua manuskrip yang dianalisis yaitu folio Birmingham dan sana'a identik dalam hal karakter dan kata dua teks yang sesuai yaitu pada akhir surat Mariam dan surat Toha identik dengan Al-Quran saat ini berkaitan dengan morfologi rangka tekstek yang dianalisa tiga perkamen lama sesuai dengan bab yaitu surat Mariam dan surat Toha menunjukkan bahwa konsonan morfologi Al-Quran telah disimpan dengan aman untuk bab-bab itu yang dianalisa selama 14 abad jadi sekali lagi tampaknya Al-Quran ini telah disimpan dengan aman selama 14 abad tanpa perubahan oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa penemuan baru ini menegaskan bahwa kitab suci saat ini mewakili salinan otentik dari Al-Quran asli pertama yang dibacakan oleh Nabi 14 abad yang lalu demikian sahabat materi video ini seandainya ada yang panik dari sisi seberang sana kemudian ingin mendiskusikan silahkan di ruang komentar di bawah ini insya Allah kami tanggapi apapun pertanyaannya demikian juga bagian terpesona yang perlu kami sampaikan untuk saudara-saudara muslim telah di akhirat satu-satunya penyesalan bagi kaum muslimin adalah meninggalkan atau tidak mengacuhkan Al-Quran di masa hidupnya wabilahi taufiq wal hidayah walhamdulillah hirabil alamin